Kondisi terkini Bapak Rudy Widodo mantan manajer Arema FC. Setelah sekian lama tak terlihat, begini kondisinya sekarang. Beliau menderita sakit pecah pembuluh darah di otak, stroke, yang membuat sebagian tubuhnya terganggu. Beliau menderita sakit pecah pembuluh darah di otaknya, stroke, yang mengakibatkan Bapak Rudy Widodo tidak bisa berjalan dan tangan kanannya tidak bisa digerakkan, dan yang paling parah saat ini memorinya hilang, lupa ingatan. Ucap anggap Raja Buana semoga Bapak Rudy Widodo segera diberikan kesehatan dan kesembuhan dari segala penyakitnya, dan segera bisa beraktifitas normal kembali. Sementara, eks pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, yang baru saja dicoret dari kursi pelatihan Singo Edan masih tetap menerima gaji meski sudah tak lagi bekerja untuk klub kebanggaan masyarakat malang itu. Hal itu diungkapkan langsung oleh manajer Arema FC. Menurutnya Arema tetap memberikan hak dan kewajiban kepada pelatih asal Portugal tersebut sesuai dengan apa yang telah tertulis di kontraknya. Kewajiban Arema kepada Almeida tetap kita jalankan, gajinya tetap kita bayarkan sesuai kontraknya, ucap manajer Arema FC Ali Fikri. Komitmen itu memang diatur FIFA, Induk Organisasi Sepak Bola Internasional. Di dalamnya, ada aturan yang menyebutkan bila pemberhentian kontrak pelatih dan pemain ada kompensasinya. Apabila hak itu tidak dipenuhi sebuah klub, seorang pemain atau pelatih bisa melaporkannya ke FIFA, bila sebuah klub terbukti melakukan pelanggaran, maka bisa berbuat denda dan sanksi lainnya. Terima kasih telah menonton!